Mama senaknya aja, nikahin aku sama wanita sembarangan kayak gini. Pokoknya, detik ini aku mau cerai. Bos, saya sudah menemukan bukti siapa pelaku utama yang udah ngeracuni bos. Sampai bos koma selama satu bulan. Dia, dia adalah keponakan bos, Tuan Jensen. Kamu mau ngapain? Pergi! Jangan ganggu aku sama suamiku! Tolong! Wanita itu, dia yang telah menolongku. Maksud Tuan, Nona Sindy? Istri Tuan yang dijodohkan oleh Nyonya Besar Claire? Iya, bawa dia ke sini sekarang. Tapi info dari Nyonya Besar Claire, Nyonya Sindy sudah kabur dari rumah, Tuan. Dan dia sedang mengandung anak dari Tuan Mavis. Cari dia, cepat! Siap, bos. Ikut saya sekarang. Ada apa ini? Kamu mau ngapain? Kamu siap? Ini adalah bayaran, karena kamu telah menjaga saya selama saya koma. Dan sekalian untuk mengangkat dan memudah kandungan kamu. Saya nggak mau punya anak dari kamu. Aku nggak butuh uangmu. Dan selama kamu koma, kita sama sekali nggak pernah melakukan itu. Nggak butuh uang? Yakin? Nggak usah jual mahal. Ini 200 juta. Masih kurang. Kamu maunya berapa? Sebutin aja udah. Harga diriku jauh lebih mahal dibandingkan seberapapun harta yang kamu punya.